Di hari ini terpujilah Tuhan Sudara ku yang terkasih kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah judul Tuhan mengingat janjinya Temanya Tuhan mengingat janjinya atau nakilalai puang tupangan lunak Saya ingin bertanya sebelum kita masuk untuk mengantar kita dalam perlindungan pagi ini Apa yang sering kita rasakan saat kita sedang menunggu Menunggu seseorang, menunggu panggilan kerja atau hal yang lain Apa yang sering kita rasakan Jemuh, bosan, apa lagi Menggerutuh, bersungut-sungut Ya, apa lagi Gelisah, uyu Apa lagi Kesal Ya Dalam bacaan kita Bahan utama ya, keluaran 32 ayat 1 hingga Ayat 7 hingga ayat 14 Di sana Ada satu peristiwa Ketika bangsa Israel menunggu Musa yang sedang berbicara dengan Tuhan di atas gunung Dalam ayat yang pertama Saya mengajak kita ke ayat pertama dulu Di sana dikatakan Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu Maka berkumpulah mereka mengurumuni harm dan berkata kepadanya Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami Sebab Musa ini Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia Ketidaksabaran menunggu Membuat bangsa Israel Akhirnya Mengambil Apa? Langkah yang salah Ketidaksabaran menunggu membuat bangsa Israel Yang juga merepresentasikan kita manusia Kita cenderung ketika kita membaca tentang kisah bangsa Israel Kita segera langsung menghakimi bangsa Israel Padahal sebenarnya bangsa Israel ini adalah gambaran manusia Termasuk kita pada umumnya Ketidaksabaran Membuat manusia Sangat cepat melupakan janji Tuhan Dan mencari sandaran lain Tuhan sudah berjanjakan menyertai mereka Tapi hanya karena sudah beberapa hari Ya ada puluh hari memang Musa sudah ada di gunung Tidak turun-turun juga Akhirnya mereka Mengajak untuk melakukan mencari sandaran lain Sehingga mereka membuat anak lembu emas Yang katanya akan memimpin mereka melanjutkan Perjalanan mereka ke tanah Tanah Dalam ayat yang ketujuh Tuhan berkata kepada Musa Pergilah turunlah Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar Dari tanah Mesir telah rusak lakunya Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembu tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah Dan mempersembahkan korban sambil berkata Hai Israel inilah alamu yang telah menuntun Yang kau keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Tegar tengkuk Bangsa yang bebal Bangsa yang Sebenarnya Ada begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan telah lakukan Bagi bangsa Israel Amin Ya Sejak mereka ada di tanah Mesir Dalam peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir Ada sepuluh tulah yang Tuhan lakukan disana Untuk mengeluarkan mereka dari sana Dan tak satu tulah itu pun mengenah pada mereka Enggak ada Hanya bangsa Mesir yang mengalami sepuluh tulah itu Mereka sungguh dikasihi Tuhan luar biasa Bahkan sepanjang perjalanan banyak peristiwa yang Tuhan buat Tuhan melalui Musa membelah laut teberau Lalu kemudian mereka berjalan di tanah kering Sementara orang Mesir yang mengejar mereka harus tenggelam Habis Begitu banyak perbuatan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan Janji perintahan Tuhan sudah nyatakan Tetapi hanya karena ketidaksabaran Mereka mulai ragu dan berpaling Kepada Allah lain yang mereka sebut Allah Berapa banyak dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saya mau berkata kita benar-benar mengaminkan Sudah terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita masing-masing Amin Tapi berapa kali kita terkadang tidak sabar untuk menunggu Tuhan Tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan Berapa kali kita mungkin sudah mulai mengarahkan hati kita untuk Berpindah pengharapan Sudah mulai berpikir untuk melakukan hal yang lain di luar daripada yang Tuhan gandaki Ini gambaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita Bahwa kita umat manusia Begitu banyaknya kebaikan Tuhan Tapi betapa seringnya juga kita segera melupakan segala janji penyertaan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita Saya memberikan lagi satu pertanyaan Janji seperti apa yang sedang kita nantikan Apakah janji pemenuhan kehidupan kita sekarang ini Di sini, di bumi ini Ataukah janji tentang kehidupan kekal Yang Tuhan Yesus telah kerjakan dan jaminkan Melalui kematian dan kebangkitannya Apa fokus kita? Berapa banyak kita menunggu janji Tuhan Untuk kebutuhan-kebutuhan kita Selama hidup di dunia ini Lebih banyak itukah? Kebutuhan tentang apa? Janji Tuhan tentang pekerjaan? Tentang apa? Tentang pasangan hidup? Tentang keturunan? Tentang harta benda kekayaan? Apakah kita lebih banyak menantikan Tuhan dalam hal-hal demikian? Ataukah kita telah berfokus kepada janji Kehidupan yang kekal Lebih daripada kehidupan kita yang sekarang Di hadapan Tuhan saat ini kita mau jujur Janji mana yang sedang saya nantikan dan saya perjuangkan dengan sangat Saya harapkan saya nantikan dari Tuhan Ketika kita masih saja Banyak berfokus pada janji-janji tentang Hal-hal kebutuhan Pemenuhan keinginan kita untuk kehidupan kita di dunia ini Maka Iman yang demikian Adalah iman Masih anak kecil Anak kecil Selalu maunya Semua keinginannya dipenuhi Betul Kalau keinginannya tidak dipenuhi Apa yang terjadi? Hah? Ngambek Nangis Marah Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang Yang lari dari rumah Ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya Banyak juga orang Kristen demikian Ketika harapannya dan keinginannya Nantikan daripada Tuhan tidak dipenuhi sesuai dengan keinginannya Banyak yang marah Protes kepada Tuhan Banyak yang bersungut-sungut Banyak yang mulai membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain Banyak yang bahkan meninggalkan rumah Dalam artian Memilih Untuk tidak mau lagi percaya kepada janji Tuhan Dan pergi jauh meninggalkan rumah Kalau sampai hari ini Kita masih sering Kesal dan marah Ngambek Atau mungkin Banyak kali berpikir untuk Ada mudah-mudahan tidak Tapi saya yakin di Jemaat Betlehem enggak ya Semua sudah memiliki iman yang dewasa Yang bukan lagi iman Anak kecil yang Mau semua keinginannya dipenuhi Dan jika tidak terpenuhi Lalu melakukan hal-hal Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel Bapak Ibu Sudaraku Salah satu keistimewaan orang Kristen Bukan salah satu Memang hal yang paling istimewa Dari orang yang percaya kepada Kristus Adalah tentang jaminan kehidupan Kekal Di luar Kristus bisa kaya? Bisa Di luar Kristus bisa punya keturunan? Bisa Di luar Kristus bisa Sembuh dari penyakit? Banyak Di luar Kristus bisa punya Hal-hal yang diinginkan? Banyak orang sukses yang hidupnya tidak dalam Kristus Tetapi hal istimewa Yang dimiliki orang yang percaya kepada Kristus Bukan hanya soal hal-hal yang demikian Tetapi yang paling istimewa Dan tidak didapatkan di tempat lain Adalah tentang jaminan kehidupan kekal Itu yang seharusnya menjadi janji Yang paling kita nantikan Jangan sepanjang kehidupan kita Kita mengarahkan jaminan Apa? Kerinduan-kerinduan kita Padahal hal-hal yang hanya sementara Hal-hal yang tidak Bukan berarti Tuhan tidak akan memenuhi kebutuhan Tuhan memenuhi kebutuhan Sampai hari ini Bapak Ibu tidak ada yang keleparan bukan? Amen Tuhan mencukupkan Tapi kesalahan manusia adalah Terkadang terlalu serahkan dan menginginkan banyak Lalu memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginannya Jika tidak tercapai Lalu mulai berkata Tuhan tidak menepati janjinya Padahal Tuhan Tidak pernah yang terjanji Kita yang terkadang tidak mengerti Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Ya Bapak Ibu Ingat sekali lagi Keistimewaan kita Jaminan keselamatan Jaminan hidup kekal ada pada diri kita Itu jaminan yang paling tinggi Tidak ada jaminan lain-lain Tidak ada yang berani menjamin selain Kristus Kalau soal kehidupan kekal saja Tuhan menjamin Apalagi untuk hal-hal yang sementara Tetapi janganlah berfokus pada hal-hal yang sementara itu Fokuskan kepada hal yang lebih bersifat kekal Kehidupan yang kekal Berikutnya kepada siapa janji keselamatan itu Dinyatakan Dalam bacaan kita Ada empat bacaan kita hari ini termasuk Masmur Daud Dalam keadaan Saat itu Sedang jatuh ke dalam dosa Dan meminta Pengampunan daripada Tuhan Setelah ia ditegur oleh Nabi Tuhan Yaitu Nabi Natan Setelah ia Mengambil istri Uriah Yaitu Betseba Dengan cara melakukan Pembunuhan Berencana terhadap Uriah Yang kedua Bacaan kita dalam keluaran tadi Yang bahan utama kita Umat Israel Dalam keadaan yang berdosa Segera menyimpang daripada Apa yang Tuhan kehendaki Dalam Timotius Paulus Mengatakan Sungguh keselamatan dalam Yesus itu Diberikan kepada orang yang Berdosa Dan dari antara semua orang berdosa Paulus mengatakan Akulah yang paling Berdosa Tetapi justru melalui Keberdosaan Paulus yang Dia mengatakan dirinya Ganas Seorang penghujat Seorang yang sangat luar biasa Kejamnya Dia sendiri yang menyaksikan dirinya Dia melihat bagaimana Kebesaran Kemurahan Kesabaran Kristus Terhadap dirinya Bahkan Dalam lukas Pasal 15 Ayat 1 hingga yang Ketujuh tadi Disana dikatakan Orang berdosa Datang kepada Yesus Orang-orang yang menganggap Diri benar Bersumut-sumut Kenapa dia duduk Makan bersama Dengan orang berdosa Tuhan Yesus Memberikan satu Perempamaan Tentang domba yang hilang Jadi Saudaraku Janji Keselamatan Diberikan kepada Kita semua Tidak ada yang Dibatasi Diberikan kepada Bahkan kepada Kita yang Telah sangat Berdosa Kepada Tuhan Yesus hadir Dan mengatakan Aku datang untuk Menyembuhkan Orang-orang yang Sakit Bukan Sakit secara Badannya Tapi sakit Secara Rohaninya Supaya mereka Bertobat Jadi yang diharapkan Adalah Yesus datang Untuk orang berdosa Supaya orang berdosa Itu Bertobat Jangan disalahpahami Oh untuk kami Inilah Tuhan Yesus Datang Lalu terus melakukan Dosa Keliru Kadang ada orang-orang Yang agak Agak-agak sedikit Bebal mungkin Kata Oh nah Kita akan Dosa Kadang ada Kata-kata demikian Memang semua Manusia telah Jatuh dalam Dosa Tidak ada Manusia yang bersih Tetapi ketika Yesus datang Dengan cinta Kasih Penawaran Yang luar biasa Bahkan disertai Dengan pengorbanan Yang Aduh Tidak bisa kita Gambarkan Seberapa besarnya Pengorbanan Yang sangat Yang dialami Oleh Kristus Itu Kita dipanggil Untuk Bertobat Untuk Tidak lagi hidup Dalam dosa Jadi dalam Kristus Ada pengampunan Yang luar biasa Tidak 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 Apa Tidak Diperhitungkan Segala dosamu Yang pernah Segala dosa kita Yang pernah kita lakukan Ketika kita setelah Mau datang Dengan sungguh Kepadanya Dan bertobat Saya Sedikit Ya ini Ada satu Peristiwa yang Sedang Viral ya Kita Sering kita Dengarkan Mungkin kita juga Mengikuti berita ini Awalnya Saya tidak tertarik Dengan berita ini Tetapi Hal pertama Yang membuat saya Mulai Melihat Dan mulai Mengikuti Ya sekalipun Tidak terlalu banyak Tapi mulai sedikit Mencari tahu Adalah Ini tentang Peristiwa Pembunuhan Brigadir Joshua Hal yang membuat Menarik Hal yang membuat Saya tertarik Untuk melihatnya Adalah ketika Papanya Joshua Muncul ke Publik Dan mengatakan Kami mengampuni Pelaku Luar biasa Saya sedikit Merenung Dan kemudian Melihat dalam diri Betapa terkadang Kita Hanya karena Misak bang Rika Kita sudah mulai Membenci Sudara Betapa terkadang Hanya karena Hal-hal yang Sepeleh Kecil Kita mulai Dendam Dan tidak Mau mengampuni Orang lain Terkadang Banyak Alasan yang kita Gunakan Tetapi Papanya Joshua Muncul ke Publik Dan memperlihatkan Suatu Tindakan Kehidupan Dan tidak Ada seorang Lain yang Mengajarkan Dan meneladankan Hal demikian Selain Kristus Itu telah Dan Kristus Kristus Ketika akan Dibunuh oleh Orang Pada waktu itu Pasukan Romawi Dan semua Yang berteriak Teriak Selipkan Kristus justru Berdoa Ampunilah Mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Sedang Perbuat Sebesar itu Pengampunan Tuhan Sebesar itu Kemurahan Tuhan Kepada kita Sebesar itu Kasihnya Tuhan Kepada kita Tetapi betapa Terkadang Untuk menyatakan Kasih Seperti yang Tuhan inginkan Kita hitung Hitungan Kita Terkadang Merasa rugi Kalau mau Mengampuni Orang lain Kalau mau Memberi maaf Dan lain sebagainya Tentu Tidak mudah Tentu Butuh Perjuangan Yang besar Sampai papanya Joshua Dan keluarganya Sanggup Untuk Mengeluarkan Kata-kata Demikian Dengan Tulus Dan ikhlas Tentu Karena Pertolongan Tuhan Memampukan Mereka Untuk Mengampuni Dengan Sungguh Luar biasa Bagaimana Dengan Pihak Tadi Sampo Begitu Banyak Ungkapan Cemo Apa lagi Hujatan Bahkan Kutuk Dan Sumpah Serapa Wah Kalau kita Lihat Sosial Media Kita Buka Begitu Banyak Yang Menyumpahi Dan Menghujat Begitu Luar biasa Saya Tidak Mengatakan Apa yang Dikatakan Dilakukan Ferdi Sambo Dan Kawan-kawannya Itu Benar Tidak Itu Hal Yang Sangat Keji Sama Seperti Yang Dilakukan Daud Melakukan Pembunuhan Berencana Untuk Mendapatkan Istri Uria Itu Keji Bagi Tuhan Tuhan Menuliskan Dan Tuhan Menegur Daud Tetapi Dalam Peristiwa Yang Dialami Pak Ferdi Sambo Dan Kawan-kawannya Saya Justru Bersyukur Kenapa Tuhan Sangat Sayang Kepada Pak Ferdi Sambo Kalau Saja Kejahatannya Itu Tidak Ketahuan Kemungkinan Besar Dan Aduh Dapat Dipastikan Ia akan Melakukan Lebih Banyak Lagi Kejahatan Demi Kejahatan Untuk Menutupi Kejahatan Itu Sama Seperti Daud Kalau Tidak Ditegur Langsung Oleh Tuhan Mungkin Dia akan Tetap Hidup Dalam Persinaan Yang Tidak Benar Sama Seperti Kita Jadi Jika Tuhan Menunjukkan Dosa Jika Tuhan Mengizinkan Kita Untuk Jatuh Disanapun Ada Kasih Sayang Tuhan Kasih Sayang Tuhan Tidak Berkurang Sekalipun Kita Sedang Jatuh Oleh Karena Itu Dalam Melihat Peristiwa Ini Marilah Kita Dengan Bijak Sebagai Sesama Anak Tuhan Janganlah Menghujat Janganlah Mengeluarkan Kata-kata Kutuk Kita Tidak Pantas Kita Sesama Orang Berdosa Sedangkan Papanya Joshua Keluarganya Joshua Yang Melahirkan Langsung Anaknya Sanggup Memberikan Pengampunan Apalagi Kita Yang Bukan Siapa-siapanya Mereka Mengapa Kita Dengan Begitu Luar Biasanya Mengucap Begitu Luar Biasanya Mengatai Mengumpat Mengutuk Memberikan Sumpah Serapa Kepada Ferdi Sambu Dan Semua Pelaku Tapi Hal Yang Penting Satu Hal Yang Kita Pesadari Bahwa Pak Ferdi Sambu Dan Kawan-kawannya Juga Punya Kesempatan Untuk Kembali Dan Bertobat Itu Yang Harusnya Kita Doakan Kita Sesama Anak Tuhan Oke It's Oke Sekarang Mereka Harus Menanggung Banyak Harga Yang Harus Dibayar Dari Apa Yang Telah Mereka Lakukan Tidak Masalah Memang Tidak Ada Dosa Yang Gratis Tapi Yang Terutama Kalau Hanya Hal-hal Itu Yang Hilang Kita Kan Sepakat Tadi Yang Paling Utama Tentang Kehidupan Kekal Bukan Soal Kehidupan Yang Sekarang Jabatan Semua Apapun Boleh Hilang Toh Awalnya Kita Datang Ke Dunia Ini Tidak Ada Itu Kan Kita Tidak Bawa Jabatan Kita Tidak Bawa Kehormatan Dan Lain Tidak Ada Tidak Ada Yang Istimewa Di Di Mata Manusia Kalau Di Mata Tuhan Semua Kita Istimewa Datangnya It's Okay Tidak Menjadi Masalah Tapi Yang Paling Penting Saya Sangat Mengharapkan Kita Berdoa Untuk Kedua Pihak Sudara Kita Ini Baik Brigadir Josua Keluarganya Kiranya Berikan Keteguhan Iman Untuk Mereka Terus Kuat Dalam Menghadapi Peristiwa Yang Harus Mereka Terima Juga Kepada Ferdi Sambo Dan Juga Teman Temannya Keluarganya Dalam Menghadapi Peristiwa Hukum Yang Harus Mereka Jalani Hukum Tetap Harus Berjalan Tapi Kita Harapkan Mereka Punya Kesempatan Untuk Kembali Dan Berbalik Kepada Tuhan Dan Mengatakan Tuhan Saya Mengaku Telah Berdosa Ampuni Saya Dan Kiranya Komitmen Untuk Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Akan Menjadi Langkah Yang Mereka Ambil Untuk Kedepannya Alkitab Berkata Apa Sukacita Bagaimana Tuhan Yis Katakan Apa Ada Satu Sukacita Yang Besar Disuruh Karena Satu Orang Berdosa Yang Bertobat Lebih Daripada 99 Orang Benar Yang Tidak Memerlukan Pertobatan Ini Menunjukkan Bukan Berarti 99 Tidak Penting Bukan Menunjukkan Betapa Tuhan Rindunya Sayangnya Kasihnya Sekalipun Hanya Ada Satu Yang Tersesat Tapi Tapi Kasih Yang Luar Biasa Itu Tidak Membiarkan Tuhan Untuk Berkat Sudahlah Tuh Sudah 99 Yang Selamat Biarkan Yang Satu Itu Biar Sajalah Tapi Kasihnya Yang Begitu Luar Biasa Itu Cintanya Tidak Merelahkan Jika Hanya Sekalipun Hanya Satu Umat Manusia Yang Hidup Dalam Dosanya Dan Tidak Terselamatkan Luar Biasa Janji Kasih Setia Tuhan Berlaku Bagi Kita Semua Bahkan Kepada Setiap Orang Yang Mungkin Saat Ini Sedang Dalam Kehidupan Jatuh Dalam Dosa Saya Selalu Mengatakan Kita Semua Berdosa Mungkin Saja Untuk Sedara-sedara Kita Yang Saat Ini Mungkin Dihakimi Oleh Orang Baik Dan Sebagainya Ketahuan Dosanya Dan Ada Yang Masih Tuhan Izinkan Untuk Belum Ketahuan Tetapi Dalam Keadaan Apapun Mau Yang Ketahuan Atau Tidak Ketahuan Firman Tuhan Datang Segera Bertobat Segera Bertobat Tuhan Sangat Mengasihi Kita Tuhan Tidak Membiarkan Kita Seorang Pun Dari Anak Anak Nya Untuk Tersesat Tuhan Tidak Menginginkan Itu Sukacita Di Sorga Terletak Pada Keselamatan Jiwa Anak Anak Tuhan Keselamatan Jiwa Manusia Bukan Terletak Pada Ketika Kita Sakit Dan Sembuh Tidak Ada Ditulis Dalam Alkitab Ketika Kita Sakit Dan Sembuh Apakah Sorga Bersukacita Enggak Yang Sukacita Siapa Kita Ketika Kita Dapat Pasangan Apada Sukacita Di Sorga Enggak Ditulis Dalam Alkitab Bapak Ibu Tetapi Ketika Satu Orang Berdosa Bertobat Alkitab Mencatat Bukan Cuma Dicatat Tuhan Yesus Sendiri Yang Mengatakan Ada Sukacita Yang Sangat Besar Lebih Daripada 99 Orang Yang Benar Yang Tidak Memerlukan Pertobatan Oleh Karena Itu Sudaraku Dalam Penantian Penantian Kehidupan Kita Terlebih Dalam Penantian Janji Kehidupan Kekal Yang Tuhan Telah Jaminkan Kepada Kita Janganlah Kita Menyimpang Kekiri Dan Kanan Fokuskan Pandangan Kita Pada Janji Itu Tuhan Tidak Pernah Lalai Untuk Tidak Menepati Janjinya Tuhan Selalu Menepati Janjinya Jangan Ragu Sekalipun Saat Ini Mungkin Orang Berkata Woy Melo Sekolah Minggu Pana Diku Tuku Sampai Saat Ini Nenek Omo Inde Ubanan Omo Inde Piro Mumpoku Ta Bang Siarah Jangan Tuhan Tidak Pernah Ingkar Janji Apa Yang Telah Tuhan Janjikan Akan Digenapi Oleh Karena Itu Tetaplah Berpegang Teguh Pada Janji Yang Tuhan Telah Nyatakan Pada Kita Maka Kita Akan Menjalani Kehidupan Tentu Dengan Penuh Kesadaran Dan Berusaha Dengan Semampu Dan Sekuat Kita Dengan Pertolongan Tuhan Untuk Hidup Benar Di Hadapannya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Pertolongan